Halo Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel YT tutorial RDP free sekali fake ya teman-teman baiklah disini teman-teman para pecinta RDP eh gratis ya para pecinta gratisan gratisan disini saya akan share dan saya akan menjawab ya semua komentar-komentar ya komentar komentar-komentar di channel saya tentang RDP untuk satu bulan ya untuk di sini RDP nya Windows katanya ya jadi saya akan merespon semua komentar-komentar dan teman-teman sekalian itu request aja di komentar komentar apapun yang saya tahu saya pasti share ya teman-teman dan terima kasih juga buat semua yang sudah subscribe like comment share ya di channel kentang ini ya teman-teman ya channel YT tutorial RDP free ya mudah-mudahan channel ini menjadi besar ya teman-teman untuk tutorial-tutorial gratis dan trik trik ya untuk YT ya untuk YouTube untuk lain-lain ya teman-teman yang bersangkutan dengan teknologi ya baiklah teman-teman kita lanjutkan langsung ke inti pembahasannya di sini saya akan lanjutkan untuk tutorial RDP free nya disini kita bisa klik ketikan aja quick live ya kita langsung aja teman-teman karena ini bisa berlangsung sangat lama ya bisa berlangsung sangat lama dan ini enggak kayak RDP sekali klik yang tinggal klik kita langsung dapat ya teman-teman di sini kita harus ada perjalanan dan di sini harus ada pengetahuan juga untuk teknologi ya teman-teman ya untuk seo ya untuk webs webs kayak gini ya jadi di sini kita langsung aja gabung dan kita masuk ke email aja teman-teman Gmail ya kalian bisa pakai email email dari tempo lari tapi saya di sini karena edukasi dan saya akan menjelaskan eh di Gmail asli aja teman-teman ya jadi di sini Gmailnya asli dan di sini di unar ya ini Gmail tumbal ya Oke teman-teman di sini kita isikan aja untuk nama dan semuanya saya biar cepet aja ini ya kalau teman-teman boleh isi nama sesuai nama teman-teman di sini karena harus cepet saya copy paste semuanya nah lalu kita capta kita pilih bus udah lengkap kita eh play kita cari kita verifikasi nah ini udah lengkap untuk pendaftaran lalu kita buat akun klik buat akun Oke teman-teman kita buat akunnya dan di sini dia ada pemberitahuan kami telah mengirimkan pesan berisi link konfirmasi ke alamat email Oke kita set aja di sini dan kita aktifkan sinkronnya boleh ya Oke saya setuju nah disini dia udah masuk ke sini ke untuk login nah disini kita lihat di email dan dia itu udah keluar selamat datang di quicklab Oke kita klik ya ke quicklab Lalu di sini ada kolom ada pilihan untuk konfirmasi alamat email oke kita konfirmasi Hai Nah di sini kita login login lagi ke quicklab Hai Nah udah ke shape jadi ini kata sandinya itu sama ya email Oke kita login ke quicklab dan di sini kita udah jelas udah masuk ya dan di sini kredit kita itu itu kosong teman-teman kredit kita tuh nol ya Jadi yang saya kejar itu gratisannya itu disini itu kita kejar gratis untuk berlangganan satu bulan ya jadi gratis satu bulan itu di kredit ini jadi kita harus punya kredit untuk berlangganan 30 hari free ya temen-temen kalau berbayar itu bisa puluhan dolar ya temen-temen tapi di sini saya bakal share eh teknik untuk mendapatkan yang free ya jadi simak baik-baik dan Hai tonton detail video ini biar nggak ada yang kelewat temen-temen ya Oke baiklah teman-teman kita lanjutkan ke quicklet lagi Oke sebentar temen-temen ya kita masukkan lagi kita ketikan lagi ke quicklet karena kita ini harus keluar dulu karena kita harus masuk lagi ke quicklet tadi kita pilih yang atasnya untuk latihan dan disini kita pilih yang free Iya kita pilih yang free Nah untuk tantangan ya tantangan teman-teman ini kita untuk mendapatkan tujuannya itu untuk mendapatkan kredit ya kredit untuk sewa RDP ya yang bulanan ya teman-teman Nah baiklah disini kita langsung accept the challenge ya jadi kita lanjutkan untuk ke tantangan lalu disini dia menjadikan bahasa seperti ini dan ini just a bagus challenge pick and reach the close the air on you ya jadi saya bisa mendapatkan eh rekomendasi ya skill untuk 30 hari ya teman-teman ya unlike unlock and unlock challenge ya jadi tantangannya ini harus kita lah selesaikan Oke kita klik aja start challenge lalu disini kita kasih nama ini harus jelas namanya harus nama kalian juga disini kita kasih nama apa ya teman-teman ya Hai cimung ya Oke sini saya kasih nama cimung dan si cimung itu dia di belakangnya itu dia cimung meong ya Hai lalu di bisnis ini kalian bebas isi sesuai nama kalian ya karena si cimung itu dia bisnis jangkrik jadi saya kasih kasih ini aja ya jangkrik ya jangkrik gurun ya Oke lalu di email ini kita pastikan lagi karena udah saya copy tadi untuk job itu si cimung itu dia itu manajer ya atau developer aja deh temen-temennya pengembang Oke untuk bisnisnya si cimung itu dia kita memakai nomor telepon asli dan disini kalian isi aja nomor telepon asli jadi kita isi nomor-nomor kalian jangan nomor nenek kalian ya temen-temen jadi nanti biar nggak ditelepon ke nenek kalian ya jadi nomor kalian aja ya temen-temen Oke temen-temen ya kita lanjutkan lagi di sini kita klik Indonesia lalu sosio challenge ya treks ya kalian pilih jalan yang mana yang cocok ya yang bisa kalian selesaikan disini kita pilih ML aja ya untuk challenge ya karena disini yang lagi tren itu April itu di mln al ya Oke kita klik itu lalu kita pilih yes lebih ya bukan grup kita yes lagi lalu kita subnet di sini website terus diisi ya temen-temen ya kita isi aja www karena si cimung itu jualan jangkrik ya jadi kita isi jangkrik aja temen-temen jangkrik gurun ya Hai.com oke Hai.co.id aja temen-temen karena saya orang Indonesia asli ya baiklah temen-temen kita lanjutkan ke subnet Nah kita udah berhasil untuk mendaftar ya challenge di bagian ini kita tunggu di bagian ini kita tunggu kita pemberitahuannya itu cek inbox star yours select ya skill jadi skill untuk menyelesaikan untuk challenge ya Nah dia 30 hari katanya temen-temen yang style akses akses untuk Google Cloud ya jadi dia nanti kalau kita berhasil kita mendapatkan 30 30 day 30 hari untuk akses Google Cloud Oke kita tunggu disini kita reload satu kali aja mungkin agak lama ya temen-temen ya untuk yang kedua ini karena dia proses ya karena dia proses lagi proses kita tunggu aja temen-temen ya karena disini dia bakal ngasih kode untuk kita ya dapatkan eh koin ya kredit ya karena kredit kita itu masih nol temen-temen ya tadi udah 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 saya share juga kredit kita itu masih nol dan kredit itu sangat diperlukan untuk gratisan ini nah dia udah masuk temen-temen dia ada di Google Cloud Google Cloud the skill challenge ya ML yang tadi saya klik saya bikin lalu kita pilih claim of over ya kita claim aja temen-temen disini dia ngasih kode nah ini kodenya ini kodenya temen-temen eh boleh nanti saya share juga di deskripsi lalu kita copy kodenya nah dia udah di copy lalu kita claim ya kita mengerti aja ini dan kita isikan kode yang tadi saya yang tadi kita copy itu disini lalu kita centang untuk etta lalu disini cerobong asap kita masuk kalau kita pilih cerobong asap lalu checklist dan disini udah lengkap kita kirim nah kita kita kirim dan kita login lagi temen-temen ya di yang tadi ya email yang tadi kita bikin kita login aja apakah sih kreditnya itu masuk atau enggak temen-temen dan ternyata kreditnya masuk dia ngasih di sembilan kredit ya dan sembilan kredit ini berlaku sembilan eh eh 30 hari ya dan 30 hari itu enggak cukup kalau untuk sembilan itu kalau kita beli RDP itu bahkan bisa dua kali beli RDP udah habis ya temen-temen ya ini satu kredit satu kredit kan ini satu kredit ini bisa habis ya ini lima kredit udah kita langsung habis nanti nah disini kita akan cari lagi untuk mendapatkan kredit ya temen-temen Hai baiklah temen-temen kita cari ini yang sedang tren itu apa ya temen-temen kita pilih salah satu dari sini dan dia ini lihat banyak bintang kayak gini kan mungkin disini bintangnya bagus ya temen-temen ini juga bagus ini nah ini bintang ini bagus semua nih disini nih paling bawah ya ini populer nih kita kita ambil yang populer aja tour weeklab dan Google Cloud kita kan sasarannya ke Google Cloud bener nggak oke temen-temen kita lihat di sini kita turk Google Cloud lalu disini kita mulai aja challenge-nya ya di sini kita untuk mendapatkan kredit ya biasanya nambah 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 dan disini saya akan coba teknik untuk mendapatkan kreditnya Oke teman-teman di sini kita lihat dulu kreditnya masih sembilan temen-teman ya kreditnya masih sembilan dan kita akan coba untuk mendapatkan kredit untuk satu bulan karena sasaran saya itu satu bulan itu unlimited ya nggak habis kita nggak nggak jangan habis gitu jadi jangan kebatas dengan eh kredit ya temen-temen dan apaan ini ya luar apa Oke teman-teman kita akhiri aja ini kayaknya apa itu ya kita komentar ya Oh dia challenge sama sih temen-temen ya Oke kita cari lagi temen-temen ke yang baru Hai dan kita lihat ya teman-teman Apakah disini dia berhasil mendapatkan kredit Hai kredit dan ternyata dia masih sembilan temen-temen ya tari load aja Hai dia masih sembilan Hai tak mulai lagi Oke kita akhiri aja temen-temen ya seperti itu jadi biar terus dia nambah kita cari lagi kita reload lagi temen-temen Oh dan akhirnya disini kita udah berlangganan ya temen-temen langganan satu bulan dan video ini enggak saya skip sedikitpun saya enggak akan skip videonya sampai kita mendapatkan RDP gratis ya temen-temen disini kita udah dapat berlangganan ya dapatkan berlangganan dan disini tadi kita dapat 22 kredit dan yang satu kredit $9 dan yang satunya lagi langganan ya temen-temen nah disini kita langsung aja ke beranda aja temen-temen ya kita ke beranda Hai di sini kita masuk beranda aja dan disini karena saya saya udah berlangganan ini bisa pilih mana aja temen-temen untuk membuat RDP ya dan coba kita cari kita mau lewat mana ya temen-temen di sini ada lima jam ya Google Cloud ya kayak Google Cloud jadi kayak simpanan baseline baseline dia tiga jam ya di sini perform perform dan baseline data ML AI nah ini nih yang tadi ya Hai nih performen deploy manajemen apa ini ya 7 jam dia ya lama banget ya temen-temen Oke ini nih dia nih Nah yang tadi ya kita pilih ya Automatic Inter interaction with contact center AL ya Oke kita klik disini kita desain compare compensation flow for you again ya selanjutkan Hai dan disini kita mulai kita klik mulai Oke klik mulai Hai Oke karena disini saya udah memakai yang berlangganan kita nggak usah memasukkan kode ini dan kita pilih lima kredit ya pakai ini aja temen-temen disini udah 1 jam 30 ya Oke kita tunggu dan dia udah 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 memberikan akses ke kita temen-temen lalu kita klik buka Google Console ya lalu kita login memakai login yang dikasih sama quicklib ya ini dia temen-temen kita copy di sini lalu kita pastikan di sini ya kita pastikan Hai kayak gitu lalu kita klik berikutnya dan disini copy kan password lalu masuk lagi ke password lalu kita isikan passwordnya disini isi password Oke kita masuk ya simpan lalu kita save hai 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 baiklah disini temen-temen kita lanjutkan untuk konfirmasi aja kita masuk ke website Google Cloud dia untuk membuat RDP nya dan disini dia udah menunjukkan saya cek centang yang atasnya yang bawah saya enggak klik agree lalu Hai disini kalian pilih yang komputer engine ya jadi mesin engine ya jadi ini ini kompuk kompat kompat engine ya apa ya ini bahasanya ya temen-temennya yang pasti di kita pilih ini VM instances ya Oke jadi kita virtual mens mensain instan ya jadi kita bikin yang instan temen karena kalian itu suka yang instan instan ya jadi bikinnya caranya kayak gini temen-temen dan ini RDP ini gratis satu bulan full dan kalian juga bisa coba eh Hai speednya itu dia wah edan banget ya di sini kita pilih boleh kalian pilih apa aja di sini ya eh Nuts Las Vegas ya Hongkong Jakarta nih ada ya kita pilih Jakarta aja dan untuk Asia ya ini Asia aja lalu di sini kita pilih yang N1 aja yang N1 itu Hai dan untuk ininya kita ambil custom aja custom ini kita tempatkan CPU-nya 666 CPU dan RAM ini dia 16 Hai 16 jadi 6 CPU dan RAM nya 16 Wah itu ini ini kalau kita beli RDP ini teman-teman harganya itu edan banget yang 6 CPU ya ya ini karena ini gratis ya teman-teman buat kalian ya saya share ini khusus buat kalian teman-teman semua yang selalu dukung channel saya ya teman-teman yang selalu like komentar share juga ya di video-video saya teman-teman Oke di sini kita pilih data center untuk Windows ya di sini kita pilih Windows server lalu disini kita pilih yang data center data server aja Windows server 2019 data center Oke di sini kita pilih SSD biar cepat teman-teman ini 50gb lalu select dan ini centang centang allow-allow dua-duanya dicentang lalu kita read kita tunggu teman-teman ini sedang mesinnya itu sedang membentuk komputer ya buat kita ya teman-teman ya khusus buat teman-teman semua ya nanti saya bagikan juga akun-akun ini akun RDP nya di kolom komentar eh di kolom deskripsi ya teman-teman tapi ingat teman-teman jangan diganti passwordnya ya jadi biar ya teman-teman semua bisa merasakan ini ya RDP gratis ya Hai nih saya nanti eh saya simpan nanti saya bikinin dan nanti saya simpan di kolom deskripsi teman-teman ya jadi khusus buat teman-teman semua yang sering pantau channel ini nanti saya bagikan semuanya gratis dan ingat jangan ganti password kalian tinggal kalau mau tes tes mau bikin mau bikin RDP kalian itu tinggal masuk aja ya di sini dia udah jadi dan di sini ada internal IP dan eksternal IP dan ini eksternal aja kita pilih yang eksternal untuk keluar nah ini untuk IP nya kita copy aja teman-teman kita copy dan ini untuk set setnya password ya kita masuk aja dulu Hai ini masuk aja ke RDP ke remote koneks lalu kita konekkan dulu kayaknya belum jadi ya teman-teman ya tunggu dulu aja ya ini belum jadi kayaknya tapi di sini dia udah jadi ya baru satu menit biasanya 4 menit sih teman-teman ya ini baru satu menit saya tunggu aja kita refresh aja ya Hai apaan ya ini ya Hai ini sebenarnya RDP nya udah jadi temen-temen ya kalau udah cek centang running kayak gini dia udah jadi Ayo kita bikin aja dulu teman-teman Hai tak set untuk staden ini kita copy aja Hai coba copy kita simpan di notepad Hai Oke untuk passwordnya kita copy lagi hai 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 dan kita simpan lagi Hai sambil kita nunggu dia udah jadi Hai coba copy ini Hai lalu kita pastikan disini Hai Oke teman-teman dia udah jadi dan passwordnya udah jadi disini untuk username dan teman-teman kita pastikan aja untuk IP nya nanti saya ini yang baru ini langsung saya share ya dan saya simpan di kolom deskripsi kalian bisa coba langsung ya teman-teman untuk RDP nya Oke saya simpan dulu disini ini untuk usernya ini untuk user kita copy di sini teman-teman lalu untuk passwordnya kita copy juga lalu kita copy kan disini Hai dan ini remember lalu oke dan disini kita masuk ke RDP yang CPU nya 6 ya 6 Core ya ibaratnya teman-teman ya kaya I7 ya dan ramnya itu 16giga ya dia dan banget teman-teman Hai dan untuk tampilan kayak gini teman-teman ya untuk tampilan kayak gini Hai nanti saya tunjukin ya teman-teman teman-teman ini yes aja teman-teman untuk koneksi dan untuk server ini close nah ini klik lokal servernya lalu lalu disini ini kan on nih nih on kan ya kita ganti teman-teman dia jadi off of of Oke ini untuk apa Bang kayak gitu kan ya kalau kita beli RDP kalau itunya masih on kita off kan dulu teman-teman ya ya ininya apa on off nya kalau udah di off ya ini udah kalau ini udah diop Oke kalau ini enggak off juga nanti kalau masuk server juga nanti dia bakal off ya baiklah teman-teman kita mulai aja untuk browsing ya kita mulai ini down aja kita down aja kita opos Oke kita ambil mozilla aja Hai mozilla dulu karena kalau kita ambil Chrome di Explorer itu dia masuk ke Edgy ya kita download dulu mozilla lalu kita langsung offline run Hai untuk mozilla nya dan ini proses instalasi ya ini sangat cepat sekali teman-teman ya meskipun ini RDP gratis tapi ini punya nya Google Cloud ya dia sangat eh apa dia sangat cepat ya kalau dari Google Cloud itu enggak bisa udah enggak di lagi raguin lagi teman-teman untuk kecepatan dan speednya itu udah edan banget kalau di cloud ya Hai cuma teman-teman kalian itu jangan jangan install VPN kalau di cloud ini dia banyak aturan juga ya teman-teman ya banyak aturan-aturan kita bisa langsung browsing teman-teman bebas-bebas aja disini kita RDP nya meskipun ini ini gratisan ya ini gratisan dan kita bisa bebas-bebas kayak gini kita ambil ambil Chrome misalkan ya kita ambil Chrome untuk biar lebih enak dipakainya kita ambil Chrome dan ini servernya itu enggak tahu saya ya ini Indonesia kalau enggak kalau enggak salah ya Oke teman-teman kita lanjut ini pun kita punya Chrome dan kita instalasi untuk Chrome Hai kayaknya ini Indonesia deh ya ini unduhan-unduhan kayak gitu ya Nah kita lihat ya speednya ya kalau Indonesia itu kan paling cepet itu paling rata-rata ada palingan kalau kita beli yang 50 Mega juga untuk di Indy home itu paling 30 Mega teman-teman ya dan sebulannya itu mahal banget itu ya yang 50 Mega itu bis sampai 600-700 ribu itu dan di sini ini di RDP ini saya kasih triknya gratis ya 100% itu gratis enggak berbayar teman-teman ya Hai dan nanti kita lihat untuk speednya itu ya teman-teman ya kita dapat berapa Mega Mega ya untuk per detiknya Nah kita sedang instalasi untuk Chrome sambil instalasi boleh kita langsung ke speedtest aja di Mojila juga ada ya di Mojila juga ada kita ke speedtest dulu speedtest ya udah keluar VPN ya ini kita langsung ke sini aja speedtestnya biar langsung kelihatan IP-nya dan IP-nya itu PT Primacom Terbuana ya Jakarta ya oke teman-teman IP-nya itu dia Indonesia ya Indonesia kita cek aja nanti kita mulai tes ya speednya itu dapat berapa meskipun dia Indonesia dan kalian itu bisa lihat speednya itu berapa kita dapat pingnya dua teman-teman lalu speednya itu udah udah satu giga tuh ya seribu berapa gitu kan wahedan banget deh ya teman-teman kalau upload download ya teman-teman mau upload software untuk dipindahin ke website temen-temen boleh pakai ini nanti saya simpan di kolom deskripsi ya untuk login pertama ini ya teman-teman untuk akun ini ya Oke baiklah teman-teman dia canggih banget dan ini udah kelihatan kita dapat satu giga per detik ya untuk download dan untuk uploadnya itu kita dapat 800 100 Mega per detik Baiklah teman-teman ini sangat keren banget ya ini apa lagi ya Hai ga jalan-jalan ya Hai katakan aja deh biar nggak ngeganggu Ayo kita ke YouTube temen-temen ya ini apa lagi ya keluar lagi kayak gini ya Oh dia mau ke mana di ininya riset aja Oke ke Mozilla ya ini riset lalu ke Mozilla Nah kayak gini Oke teman-teman kita ke YouTube dan wah jelas banget kita ke IV saya ya ipsaya.com Ayo kita lihat IP nya kita IP nya dari mana sebelum kita browsing ke YouTube Hai dan disini kita udah dapat IP kita dari Indonesia temen-temen ya IP kita dari Indonesia dan dia disediakan oleh haribur ton company ya dan disini IP saya ujungnya 175 disini klik untuk memastikan saya memakai proxy atau enggak apakah IP terdeteksi proxy tunnel SSA dan kita klik disini kita buktikan apakah kita memakai proxy VPN atau enggak Anda langsung menggunakan real IV 3410 ya sekian-sekian dari negara United status ya dari Amerika Serikat ya IV Anda tidak terdeteksi menggunakan VPN proxy atau IP SSH ya ini bisa enak browsing ke YouTube kemana pun di SSL nya udah jelas ya sertifikatnya udah jelas kita bisa buka banyak temen-temen bisa buka banyak kayak gini dia nggak akan like Hai dia nggak akan ngelag dan speknya ini tinggi banget temen-temen ya kalian nanti saya share di deskripsi ya untuk kalian yang pertama pasti merasakan ya yang pertama nonton nanti saya share ini udah langsung saya upload Oke baiklah temen-temen ya segitu aja dari saya dan ini untuk trik RDP gratisnya itu ya udah jelas dia udah jadi Hai dan disini udah speknya udah bagus ya di mycomputernya kita lihat Ayo kita lihat di mycomputer properties aja nah speknya itu RAM nya 16GB dan disini sewan untuk sewanya itu 6 CPU ya 6 CPU temen-temen ya jadi ada 6 core ya kita bisa lihat juga disini untuk core nya dan disini CPU nya itu udah bagus banget temen-temen ya udah nggak bisa diragukan lagi ya kalau untuk di cloud ini kita bisa hitung 1 2 3 4 ya kok ada 4 ya ini ya CPU itu yang ini 1 2 3 4 5 6 7 mak bahkan disininya 8 sama caci ya Hai jadi disini kan CPU nya dari nol jadi dihitungnya berarti disini sekitar 6 ya udah jelas ya temen-temen ya mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini menjadi bekal untuk kalian ya yang sedang cari RDP-RDP gratis 1 bulan nah disini saya share semuanya gratis ya nggak berbayar tapi ya temen-temen dukung channel ini dengan cara subscribe like komen share ya temen-temen ya biar tetap berkembang dan saya semangat bikin video-videonya untuk temen-temen semua oke segitu aja dari saya temen-temen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke Terima kasih.